Ya, selamat malam Bapak-Ibu semuanya dari komunitas banyak ya, dari pola hidup sehat, semuanya holistik, dan juga keluarga Indonesia bahagia. Malam hari ini kita berbincang-bincangnya mengenai keluarga, mengenai parenting. Nah, kenapa dari pola hidup sehat saya bawa juga pada keluarga? Karena dari pembelajaran saya mengenai kesembuhan holistik dalam konsep functional medicine seperti Dr. Debbie Mamahit di Singapura, Dr. Gentiani Nanere, bahwa kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh relasi terutama orang-orang terdekat, karena pengalaman-pengalaman bahkan juga para onkolog seperti Dr. Pianto, Dr. Gunadi Widarsa di Bandung, orang-orang yang terkena kanker khususnya, agak spesifik kanker panyudara, biasanya punya masalah dengan relasi orang terdekat, di mana kiri itu siapa, kanan itu siapa. Dan cukup menarik juga orang-orang yang misalnya mengalami masalah-masalah autoimun, yang memang dipicu oleh ketidakseimbangan hormonal, di mana sistem imun jadi kacau dan antibody menyerang dirinya sendiri. Maka cukup banyak yang ada akar masalahnya berupa masalah-masalah relasi dengan orang-orang terdekat. Demikian juga dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Ibu Sinta, di mana banyak orang-orang alergi, ini menarik juga ya, masalah alergi terutama alergi kulit, ternyata juga dipicu banyak hal, memang langsung dalam kelompok-kelompok penyakit psikosomatis, di mana picuan-picuan awalnya adalah kegelisahan yang sistemik terus-menerus, sistematis oleh sebuah sistem. Nah, kegelisahan apa yang terus-menerus? Kalau kegelisahan oleh debt collector, ya hutangnya dibayar, selesai. Tapi kegelisahan oleh mertua, di mana orang tinggal di rumah mertuanya, karena suaminya, pasangannya anak tunggal. Sehingga kegelisahan itu, depresi atau stres itu terus-menerus. Kegelisahan oleh istri atau suami yang dinikahi, ya pengen sih menikah lagi, tapi tanya Pak-Pak-Pak tokoh agama sama pendeta, boleh nggak saya menikah lagi? Ya boleh kalau suami atau istri sudah meninggal. Nah, masalahnya kan dia nggak mati-mati gitu kan? Jadi akhirnya stres yang dipicu oleh pasangan ini menjadi terus-menerus. Demikian juga stres atau masalah oleh orang tua ataupun anak, membuat masalah-masalah hati yang tak terselesaikan, dan masalah perasaan yang tak terselesaikan, juga menurut dokter John Kabat-Zinn, di mana saya belajar olah nafas, itu dari dua sumber yang utama, Wim Hof dan John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn adalah profesor, emilitus, dokter, dan dokter psikiatri dari MIT, Massachusetts Institute Technology di Amerika. Nah, karena emang beliau adalah seorang psikiatri yang juga banyak menghubungkan aneka berbagai jenis penyakit dengan masalah-masalah psikologis. Nah, kita tidak dalam rangka menghakimi, kamu sakit ini salahnya ini. Saya senang sekali dengan istilah dari Ibu Sinta. Itu adalah surat cinta dari Tuhan untuk membawa kita pada hidup yang lebih baik melalui panggilannya berupa sakit atau masalah. Tapi kalau John Kabat-Zinn menggunakan istilah demikian, kita tidak mencari salah untuk menghakimi, karena justru sumber penyakit itu ketika orang menyalahkan dirinya sendiri terus-menerus, atau self-judgment. Nah, lewat meditasi, justru self-judgment inilah yang dibuang habis. Dibawa pada sebuah kesadaran, karena hidup ini harus sadar. Kesadaran akan fakta, kesadaran akan kenyataan, lalu bagaimana kita meminimalisir dan mengendalikan semua-semua sumber stres yang terdeteksi lewat kesadaran hidup untuk dikelola. Dan itu disebut MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Lalu ditambah dengan perubahan mindset menghadapi keadaan yang permanen, yang disebut dengan kognitif terapi. Maka disebut MBCT, Mindfulness Based Cognitif Terapi. Nah, lewat MBSR dan MBCT ini, maka olah nafas John Kabat-Zinn, dikenal luas di Amerika, membawa kesembuhan untuk beberapa sakit tertentu. Nah, ini sebagai prolog, kenapa kok dari pola hidup sehat yang bicara kesehatan-kesehatan, Pak Jarut ini bawa kita kayak terlalu luas. Bahas pernikahan, bahas parenting. Karena kalau orang nikahnya benar parentingnya bahagia, stresnya hilang, pusingnya hilang, kita sehat. Kita sehat. Nah, hari ini saya akan serahkan, nanti saya bukan presentasi, dengan Ibu Herianti Satyadi. Beliau adalah pendiri founder dari I Love My Psychologist. Tapi soal pendiri lembaga ini sebenarnya tidak setenting dari hubungan kami. di mana saya, waktu anak-anak saya masih kecil, yang sekarang ini saya di rumah anak saya di Singapura, melahirkan cucu pertama, namanya Natania Christie. Waktu anak pertama ini TK, juga ada masalah namanya anak. Gigit teman, segala macam. Anak nomor dua lagi, panggil nggak noleng, nggak ada kontak mata, game adiktif. Nomor tiga, ngelawan. Jadi anak-anak saya, kalau lihat sekarang, banyak orang yang, ih anak-anak saya tebat-tebat, menang Asian Scholarship, menjadi juara, biasanya penuh lagi. Dari tiga SMP sampai lulus kuliah, delapan tahun, sekolah yang 400-an juta gratis, asrama gratis, tiap bulan dibayar 1.200 dolar lagi. Anak seperti itu nggak turun dari langit. Dulu waktu anak-anak saya bermasalah, ini saya cerita sebentar ya, saya itu nggak mau ke psikologi. Saya merasa saya hamba Tuhan. Di kalangan Testen saya dipanggil pendeta Jarot. Maksudnya pendeta ke psikologi. Kan kita sombong juga ya. Ilmu kita lebih tinggi. Jadi kita doakan aja terus. Sampai saya sadar bahwa masalah perilaku anak ini bukan masalah roh, tapi masalah jiwa. Kenapa saya tidak ke ahli yang jiwa, yaitu psikolog. Singkat cerita, anak-anak kami bertiga, itu counseling, kita bawa ke Ibu Herianti tahun 1998, tahun 2000, sudah lama sekali. Tahun 2000, misalnya sudah tahun 2023, 23 tahun yang lalu. Jadi kalau banyak orang, sekarang akhirnya saya berkecimbang dalam parenting, kalau berkata, Pak Cerut ini pakar parenting, ini saya hadirkan banyak pakar. Dokter, dosen psikologi, Herianti, saya hati-hati. Tapi kita panjang banget buat perkenalan. Saya akan hadirkan dan langsung nanti saya serahkan tempatnya ke Ibu Herianti. Selamat malam, Ibu Her. Selamat malam, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih bisa hadir dan mau berbagi untuk kita semuanya mengenai kesehatan mental dan hubungannya, terutama praktisnya ke parenting. Jadi Ibu Herianti sekali lagi tinggal di Bogor, tapi ada tempat praktek juga di Jakarta ya, Bu, ya? Iya, Pak. Iya. Nama lembaganya, itu yang menjadi Bikronya atau ILMP. I love my psychologist. Oke, benar sama lembaganya. Iya, oke. Jadi dapet tuh. Terima kasih. Langsung saya berikan waktunya. Silakan, Bu Her, nanti kalau sudah selesai, kita buka tanya-jawab. Teman-teman silakan tulis di chat, nanti saya akan baca pertanyaannya untuk dijawab Ibu Herianti malam hari ini. Silakan, Ibu. Berapa menit, Pak? Sepuasnya. Ya, 45 menit boleh. Ya, udah. Baik, Bapak ya. Selamat malam, teman-teman sahabat, teman-teman mulai hidup sehat. Semuanya dari sini ya, Pak ya? Dari PHS-nya. Anda juga dari keluarga bahagia, kesemuan holistik, kayaknya luas. Teman-teman Pak Jarot, deh. Selamat malam, selamat salam kenal. Nama saya Herianti, saya senang sekali berbagi. saya temannya Pak Jarot, udah lama. Tapi dia juga sebetulnya bukan orang sembarangan. Saya pernah di-screening juga waktu mau belajar di sekolah misi. Waktu itu kalau nggak salah ya, Pak. Iya. Waktu sekolah misi, saya di-interview dulu sama beliau. Oke, malam ini saya diminta untuk membahas tentang kesehatan mental. Saya bawakan beberapa slide. Nanti kalau udah kebanyakan saya akan stop di menit ke-40. Oke. Ya. Tadi Pak Jarot ada bilang soal jiwa. Ya, memang mental sama jiwa sangat erat kaitannya, tapi menurut psikologi itu ada bedanya sedikit ya. Ini dua konsep yang sangat terkait, saling bergantian, dipakai dalam bahasa sehari-hari. Tapi mental itu lebih merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan otak, seperti memprosesan informasi, kognisi, emosi, dan perilaku. Nah, mental juga mencakup semua aspek psikologi seorang, termasuk pengalamannya, persepsinya, dan konsep dirinya. Sementara, jiwa itu merujuk pada aspek-aspek spiritual, eksistensial dari seseorang, seperti keberadaannya, kesadarannya, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi, jiwa itu juga mencakup nilai tujuan hidup dan makna. Saya sekarang bahasnya tentang mental. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak nanti dibentuk dari mulai masa kecilnya melalui kesadaran yang diperoleh dari fungsi otaknya. Apa itu mental? Mental merupakan konsep yang luas meliputi banyak aspek seperti kognitif, emosional, dan sosial. Jadi, ini seperti sebuah konsep yang mencakup isinya manusia. mental dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Ini mulai mendarat. Kita lebih tahu dari kognitif itu apa sih? Emosional apa sih? Sosial apa sih? Kognitif itu yang disebut dengan pikiran, kemudian emosional itu adalah perasaan, dan sosial itu perilaku manusia dengan manusia lainnya. Jadi, kalau kita bayangkan mental itu seperti sebuah software dari manusia yang merupakan identitas dirinya dalam hubungan dengan dirinya sendiri, orang lain, dan penciptanya. Jadi, kalau kita bilang software, itu kita tidak pernah lihat, tapi tahu ada. Kayak di laptop, kita beli laptopnya, bendanya, tapi kalau kita distribusi softwarenya, yang sering lebih mahal dari bendanya, itu sebetulnya itu yang membuat jadi manusia, itu manusia. Bisa bergerak, bisa bicara, bisa berpikir, bisa ditanya, bisa menjawab. Itu yang disebut mental, yang kita bayangkan sebagai sebuah software. Jadi, merupakan aspek diri manusia yang menjadi inti kehidupan yang tidak terlihat, ada di dalam tubuhnya yang terlihat. Banyak orang tua lebih memikirkan hal-hal yang terlihat, seperti memberikan pakaian, ketika bayi baru lahir itu, buru-buru divaksin, terus dikasih minum susu, dikasih pakaian. Mulai, apakah mereka memikirkan nanti mentalnya seperti apa, mereka tidak tahu. mungkin dari gerak-geriknya nanti nangisnya ini lebih lama, oh ini, mungkin ini nangisnya lebih cepat, ini anaknya lebih anteng, itu mereka sedang membicarakan software bayinya. Karena sering tidak terlihat, karena tidak terlihat, maka sering luput dari perhatian. Tidak spesial memperhatikan aspek ini sehingga orang tua sering lalai dalam merawat mental anaknya. Coba kita lihat bagaimana proses terbentuknya mental. Sangat kompleks, banyak hal yang berpengaruh, banyak faktornya, termasuk genetik, bawaan dari lahir, jadi kalau orang tuanya gemuk, dia juga bisa, badannya jadi gemuk. Kecuali nanti diatur sedemikian rupa ya. Nanti kalau orang tuanya punya, itu fisik ya. Nah, mental juga diturunkan secara genetik. Misalnya, dia mudah cemas, nanti anaknya juga begitu. Kecenderungannya. Kemudian, mental juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup seseorang. Jadi, ketika seseorang hidup di dalam lingkungan tertentu, lingkungan-lingkungan seperti budaya, lingkungan keluarga, lingkungan fisik di dalam rumahnya, itu juga mempengaruhi mental dia. Kemudian, faktor-faktor ini saling berinteraksi. Saling mempengaruhi untuk membentuk kemudian pola pikir, perasaan, dan perilaku yang kompleks. Jadi, pola pikirnya itu mungkin dia lihat dari temannya, pengalaman dia dengan di rumah neneknya, dia pergi ke rumah, dia ajak pergi ke museum, dia ajak pergi ke rumah tantenya, lalu ke mall, dan sebagainya. Itu pengalaman. Lalu, dia ngobrol sama mamanya, dia ngomong sama papanya, dia ngobrol sama kakeknya. Pengalaman-pengalaman itu semua membentuk pola pikir, perasaan dan perlaku yang kompleks dalam dirinya. Jadi, kalau kita telusuri dari sebuah pendapat atau nanti fungsi mental seseorang, kita nggak tahu lagi dari mana itu datangnya. Sehingga, jadi seperti itu. Yang pasti, kita bisa melihat dari faktor verbal dan non-verbal itu sebagai ekspresinya. Jadi, orang itu kan biasanya kita ukur kemampuan kognitifnya itu dari kemampuan dia mengekspresikan diri dengan perkataan maupun perbuatan, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, ini faktor verbal dan non-verbal itu dipengaruhi terbentuknya, yang mempengaruhi terbentuknya mental itu faktor-faktor ini genetik, pengalaman hidup, lingkungan, kesehatan fisik, mensana incorporisano di dalam tubuh yang sehat, ada mental yang sehat. sebaliknya juga mental yang sehat itu mempengaruhi fisiknya menjadi sehat. Tadi Pak Jaro cerita tentang orang cancer itu ada masalah mentalnya, itu benar banget. Karena memang manusia tidak bisa tertisah dari cangkangnya, tubuhnya. Dan pengaruh media dan teknologi. Pengaruh media dan teknologi ini sama kuatnya sekarang seperti pengaruh orang tua. Jadi sekarang anak punya orang tua tiga ya. Ayah, ibu, dan medianya. Kita sudah lebih kenal ya yang dimaksud dengan mental itu adalah aspek yang ada di dalam diri manusia yang tidak terlihat berperan mengatur kehidupan seseorang yang didapat dari pengalaman hidupnya, dari genetiknya, dari lingkungannya. Pengalaman hidup itu termasuk di dalamnya ada lingkungannya dan fisiknya serta media yang dia konsumsi. Lalu sekarang apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Ini mentalnya, ini kesehatan mentalnya. Kesehatan mental adalah keadaan yang memungkinkan individu untuk merasa baik secara emosional, mempertahankan hubungan sosial yang positif, dan bisa mengatasi stres. Ini dari definisi WHO saya pinjem. Jadi pertama dia merasa baik dan oke, merasa dirinya nyaman, dia menyukai dirinya, berdamai dengan lingkungannya, mungkin belum bisa berdamai, dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian dia bisa memelihara hubungan yang positif dengan orang lain, yaitu hubungan sosial, dan bisa mengatasi stres yang terjadi ketika dia berhubungan dengan orang lain. Kesehatan mental itu juga satu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk merasa baik secara emosional dan psikologis sehingga dapat mengatasi tantangan hidup dan memaksimalkan potensi pribadi mereka. Ini adalah dua hal yang pentingnya, karena tantangan hidup itu akan datang setiap hari, di dalam kehidupan itu selalu ada masalah. Seseorang membentuk mentalnya dari tantangan hidup yang memunculkan potensi pribadi mereka. Tanpa adanya tantangan hidup, maka potensi pribadi mereka tidak muncul, tidak timbul. Jadi begitu tantangan hidup muncul, potensi mereka bangkit untuk bisa mengatasi tantangan itu. bisa enggak terbalik Bu? Jarang ada orang yang mengeluarkan potensinya untuk menghadapi tantangan yang dia cari-cari. Jadi jarang. Biasanya tantangan hidup datang lebih dulu dan lalu sebagai individu manusia menjawab tantangan itu dan mulailah mental itu terbentuk tahap demi tahap dari kecil sampai besar. Kondisi ini berupa spektrum. Jadi gradasi yang sangat sehat sampai sangat terganggu. Tergantung bagaimana tantangan hidup itu bisa diatasi oleh orang tersebut. Kalau dia enggak bisa atasi maka dia kena kayak petinju yang enggak bisa cover mukanya dia dipukul kena kelehingan dia. Kalau sering-sering ya jatuh dia. Gimana caranya supaya jangan jatuh? Belajar bagaimana meng-cover dirinya dan bisa membalas serangan itu. Itu adalah sebetulnya fungsi pengasuhan. Nanti kita bahas lebih jauh. Kondisi ini berupa spektrum dan generasi yang sangat sehat sampai sangat terganggu. Jadi ada manusia yang begitu sehatnya sampai dia tidak merasakan ada masalah yang bisa menjadi tantangan. Semuanya bisa diatasi. Oke saja. Karena dia mengembangkan kemampuan yang jauh lebih besar dari masalah-masalah yang dia hadapi sehari-hari. Kemudian yang sangat terganggu adalah dia tidak punya keterampilan sama sekali untuk mengatasi tantangan hidup sehingga setiap kali ada tantangan dia langsung kena dan terganggu. Biasanya ini pasien-pasien saya yang sangat terganggu. Di dalam psikologi dikenal juga stadium kesehatan mental seseorang. Yang pertama normal. Normal ini orang ini normal artinya secara normal secara rata-rata dia itu bisa ngatasi masalahnya. Rumit tapi bisa ngatasi pada dasarnya dia survive bahkan bisa berbagi sama orang bisa nasihatin orang. Kalau dia terus mengembangkan kemampuannya dan biasanya tantangan hidup itu terus meningkat yang dulu waktu SD masalahnya cuma PR. SMP mulai ada yang teman-teman yang ngebully dia. Ada bullying di sekolah. SMA tantangannya lain lagi. pacarnya digebet orang. Masuk kuliah lebih sesah lagi. Teman-teman kelompok nggak mau kerja maunya nebeng nama aja. Dan seterusnya nanti sudah masuk ke dewasa harus kerja harus mandiri secara ekonomi itu stress paling besar. Lalu harus mencari pasangan untuk menikah. Itu tantangan-tantangan hidup meningkat kita lihat dari masih kecil sampai kuda besar. Biasanya individu itu seseorang akan mengembangkan kemampuan yang sama besarnya atau lebih mengatasi masalahnya. Tapi kalau sesekali dan lama-lama dia nggak bisa keep up nggak bisa menyaingi kemampuannya dengan tantangan hidup yang dia hadapi itu dia masuk dalam stadium kedua yang disebut normal bermasalah. Biasanya dia datang ke psikolog saya nggak saya tidur nih kenapa saya overthinking dia tahu masalah dia apa tapi dia nggak bisa atasin. Yang berikutnya orang dengan masalah kejiwaan lama-kelamaan kalau masalah-masalah itu terus bertumpuk dan dia tidak bisa atasi dan tidak bisa mengembangkan diri dan banyak beban mental yang dia dapat yang dia kumpulin dari masa kecil maka dia masuk dengan kelompok stadium tiga orang dengan masalah kejiwaan biasanya orang seperti ini kurang begitu menyadari masalahnya orang lain yang tahu dia bermasalah jadi kurang sadar kurang sadar lingkungan orang-orang seperti ini biasanya butuh bantuan psikiater dulu sebelum datang ketikolog mereka perlu ditenangkan dengan obat-obatan dan fungsi otaknya terpengaruh itu perlu diberi obat obat-obatan tertentu yang menolong fungsi fungsi neuronya itu lebih stabil untuk kemudian mereka dia mendapatkan terapi psikologi yang berkaitan dengan software-nya tadi dengan mentalnya tadi kemudian orang dengan gangguan jiwa ini stadium 4 kalau biasanya orang-orang yang punya keluarga sudah stadium 3 ini dia bawa ke psikiater ke dokter dapat obat gejalanya hilang tapi pola kalahnya itu pola kalah artinya pola yang tidak bisa mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan hidup itu tidak dikembangkan tidak di terapi tidak diajak olah nafas tidak diajak apa namanya tadi mindful based cognitive terapi tidak ikut itu maka begitu masalah begitu obatnya berhenti dia akan jatuh lagi di dalam kekalahan-kekalahan menghadapi tantangan hidup karena keterampilan hidupnya itu belum dikembangkan jadi setelah minum obat berhenti kambuh lagi bahkan masalahnya jadi lebih besar nah itu yang disebut ketergantungan obat nah sebetulnya software itu perlu di update mentalnya perlu di update tapi banyak orang gak ngerti jadi gak di update dibiarkan saja nah kalau udah kayak gitu kali putus obat dia akan masuk dalam stadium 4 orang dengan gangguan jiwa nah dia udah gak sadar lingkungan biasanya jadi sangat tergantung pada obat kalau gak ada obat jadi gak bisa berfungsi mentalnya tertutup oleh kekacauan yang ada di dalam pikirannya jadi bukan overthinking lagi jadi dia gagal thinking gagal pikir nah itu yang dimaksud dengan kesehatan mental nah hasil studi mengenai gangguan kesehatan mental pada anak remaja dan dewasa di Indonesia menurut data dari Kemenkes itu di tahun 2018 prevalensinya 12,9% penduduk Indonesia usia 20 sampai 29 tahun itu mengalami gangguan kesehatan mental itu usia kerja dan ini adalah usia dewasa muda dimana pertumbuhan kepampuan kognitifnya kecerdasannya itu justru paling tinggi gitu ya kalau disini rusak terganggu maka seterusnya bisa dikatakan dia akan banyak mengalami kesulitan jadi prevalensi itu adalah jumlah banyak penderitanya itu 12,9% memang di usia ini adalah usia dimana munculnya onset kita sebut munculnya gangguan-gangguan jiwa yang sudah berpotensi dari masih kecil jadi masih kecil itu enggak terdeteksi tidak ter tidak ter monitor oleh orang tuanya nah munculnya disini usia 20 sampai 29 tahun kenapa karena usia 20 sampai 29 tahun itu ada tugas perkembangan dari seseorang untuk hidup mandiri itu yang paling sulit tantangan hidupnya itu disitu karena memang fungsi orang tua sudah jauh berkurang tidak ada lagi naungan ekonomi tidak ada lagi naungan sosial kalaupun masih dinaungi mereka juga sudah tidak nyaman karena ada panggilan dari perkembangan hidup bahwa dia harus bisa mandiri secara manusia dan penderitanya lebih banyak pada perempuan karena mungkin perempuan lebih banyak overthinking atau memang banyak masalahnya jenis gangguannya biasanya kecemasan gangguan mental yang pertama itu biasanya kecemasan karena manusia mungkin merasa tidak berdaya tidak punya banyak kemampuan untuk membela dirinya sejak masih kecil kecemasan itu terus menggayuti perasaan emosi seseorang jenis gangguan kecemasan itu rumpunnya banyak tapi berakhir di depresi kecemasan itu ada phobia ada panik attack ada ada macam-macam rumpun kecemasan itu akan melahirkan banyak sekali gangguan jiwa lalu berujungnya pada depresi selasa tidak berdaya dan dia belajar belajar dirinya tidak berdaya tantangan hidup yang datang semua dia takut dan dia lari dan itu yang disebut depresi atau sisi sebaliknya dia menjadi agresif itu sebetulnya agresif juga bentuk depresi yang lain biasanya ini terjadi pada laki-laki yang kita sebut depresi maskulin atau konfrontatif sekarang banyak sekali orang-orang yang bersikap konfrontatif terutama di media perilaku menantang atau sengaja melanggar aturan ini jenis-jenis gangguan yang ada di Indonesia pada anak dan remaja umumnya disebabkan oleh trauma pengalaman trauma kalau belum dewasa ya yang tiga di atas itu dewasa anak dan remaja itu disebabkan trauma stres dan tekanan akademik lalu ada juga karena KDRT KDRT itu yang terjadi di dalam keluarga itu kejahatan yang benar-benar jahat gitu ya yang tidak ditemui di jalan-jalan gitu KDRT yang paling tinggi dilakukan oleh ibu terhadap anaknya kalau kita melihat statistiknya dibanding dengan kekerasan suami terhadap istri lebih tinggi ibu terhadap anak berikutnya di Asia dari data WHO tahun 2020 prevalensi gangguan jiwa itu adanya gangguan kesehatan mental diada di 3,8 sampai 4,5 persen saja dibanding Indonesia Indonesia sangat tinggi jenis gangguannya kecemasan dan depresi dan faktor risikonya artinya faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab adalah pengalaman trauma stres masalah keluarga pekanan akademik dan pengaruh media sosial teknologi sedangkan di dunia kata WHO itu tidak jauh beda karena Asia mewakili dunia prevalensinya lebih dari 264 juta mengalami kecemasan dan depresi terutama di negara-negara berkembang yang tidak berkembang berkembang karena berkembang terus ngomongnya terus faktor risikonya pada anak dan remaja itu sama dengan di atas sama dengan di Asia pengalaman trauma stres masalah keluarga kekanan akademik dan pengaruh media sosial dan teknologi kemudian tiap-tiap negara punya pengaruh gangguan gangguan kesehatan mental itu dipengaruhi oleh pemerintahan pemerintahan yang diktator mungkin pemerintahan yang penuh represif atau ada peperangan di dalam negaranya itu mempengaruhi kesehatan mental negara tersebut budaya konteks sosial dan ekonomi termasuk di tantangan hidup yang harus dihadapi seseorang di dalam kehidupannya dan tekanan itu bersifat global tetapi WHO menemukan bahwa orang-orang yang kreatif orang-orang tertentu itu masih bisa mencari sumber daya dan dukungan yang memadai untuk mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan mental anak-anaknya dan remajanya jadi ternyata dari segala kesulitan yang ada hasil studi menemukan ada orang-orang tertentu yang masih bisa mencari sumber yang bisa membantu dia mengatasi menjaga kesehatan mental keluarganya oke nah jadi diantara di dunia yang akhir jaman tadi Pak Pak Jarrod bilang itu memang benar ya jadi orang yang jahat makin jahat gitu tapi ternyata masih ada masih ada yang bisa kita cari dan kita kembangkan sesuatu yang bisa membantu kita untuk tetap sehat secara mental beberapa bentuk dukungan yang bisa membantu mengatasi masalah kesehatan mental adalah pertama dukungan keluarga dan teman dukungan dari keluarga dan teman itu membantu seorang bisa merasa didengar dipahami didukung sebetulnya kesehatan mental itu gak perlu obat mahal-mahal ya cukup ada telinga yang mendengarkan berempati memberikan hiburan kata-kata yang mendukung nah hal ini bisa meningkatkan rasa optimis dan rasa percaya diri untuk menghadapi sekali lagi tanpa hidup yang tadinya dia merasa udah kalah nah ini adalah yang nomor satu nomor satu dan yang paling dibutuhkan yang berikutnya support group support group itu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang punya pengalaman dan masalah yang sama lalu mereka saling mendukung dan berbagi pengalaman ini kalau keluarganya udah gak ada gak ada fungsinya juga kalau gak ada beneran atau gak ada fungsinya bisa cari support group mungkin di grup PHS atau KIB bisa dijadikan grup seperti ini difungsikan atau asal dibikin boundariesnya yang jelas gitu ya bisa lihat gak boleh ngobrol di dalam kelompok ya kemudian yang ketiga dukungan yang bisa kita dapat dari orang-orang seperti Pak Jarut ini ya suka mengedukasi dan memberi informasi kepada seseorang untuk memahami apa yang terjadi di dalam dirinya kemudian kita mengedukasi seperti malam ini kita belajar tentang kesehatan mental dan sebagainya untuk mengelola gejala atau masalah yang dihadapi tapi umumnya orang-orang yang punya masalah kesehatan mental ini suka malah gak pernah hadir di kelas-kelas belajar seperti ini nah itu ironisnya ya jadi mungkin kita perlu ajak teman-teman kita yang males belajar untuk punya untuk punya kebiasaan baru belajar bersama-sama kemudian yang penting mereka mempunyai keterampilan untuk mengelola dirinya mengelola gejala atau masalah yang dihadapi jadi tantangan hidup gejala-gejala yang gejala-gejala yang mereka hadapi sebagai gangguan kesehatan mental mereka mereka bisa peka peka apalagi kaitannya dengan anaknya dia bisa lihat anaknya ini ada masalah mungkin tadi Pak Jarut yang bisa menghadapi secara bijak itu saya tebut kepekaan jadi kalau ada masalah kalau misalnya mau hujan besar pasti kita bisa lihat tanda-tandanya ada mendung yang tebal ada awan yang gelat ada angin yang kencang itu tanda-tanda itu namanya kepekaan kita membaca tanda-tanda supaya kita bisa merespon dengan benar bagaimana mencari solusi sebelum terjadi masalah lebih besar misalnya anaknya udah males ngomong diem di kamar aja jangan malah wah lega kebetulan nih dia gak minta-minta duit ternyata anaknya di kamar sedang melukai dirinya menggores-gores dengan cutter tangannya penuh darah dan bilang bahwa kesakitan hatinya itu dia pindahkan ke kesakitan fisik saya gak ngerti dan saya sebel anak-anak remaja tuh punya gejala-gejala seperti itu orang tuanya gak tau kenapa anak saya kenapa begitu saya gak ngerti kenapa dari dulu dia baik-baik saja oh gak mungkin anak seperti itu baik-baik saja pasti ada tanda-tandanya kamu gak peka gitu saya bilang sama orang tuanya nah ternyata juga orang tuanya gak peka sama dirinya yang berikutnya bisa juga lakukan meditasi dan relaksasi ini adalah bagian dari PHS walau hidup sehat kelompoknya ikutin saya ikut beberapa kelompok bahkan takut ketinggalan kemudian adanya olahraga dan aktivitas fisik bisa membantu mengurangi stres meningkatkan kesehatan mental olahraga juga dapat meningkatkan hormon-hormon yang kita butuhkan seperti endorfin untuk meningkatkan mood dan mengurangi rasa sakit ini penting sekali jadi jangan bilang kan saya gak hobi olahraga olahraga itu bukan hobi olahraga sama seperti makan harus dilakukan kemudian nutrisi dan diet makan jangan sembarangan jangan yang enak dan doyan aja tapi yang sehat nah itu biasakan dan mati di dalam keluarga jadikan budaya dan itu jadikan kebiasaan asupan makanan yang seimbang dan nutrisi yang baik bisa meningkatkan produksi serotonin yaitu neurotransmitter yang membantu meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan ini penting sekali kemudian obat-obatan ini kalau sudah sakit ini obat-obatan itu mahal begitu beracun tapi banyak orang yang berakhir di nomor 7 dan menghindari yang 1 sampai 6 saya juga heran kenapa mungkin dietnya kebanyakan obat-obatan seperti antidepresan ansiolitik atau mood stabilizer itu bisa mengatasi gejala yang gejala gangguan kesehatan mental gejalanya tau akarnya produksinya di dalam itu yang softwarenya itu itu belum terupdate dia akan terus melakukan software itu akan terus mengolah informasi yang masuk dengan cara yang keliru dan membuat individunya menderita sekarang saya baru masuk hubungan kesehatan mental dan parenting saya mulai bawa dari sejak prenatal lahirnya anak hingga dewasa jadi kesehatan mental dan parenting itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak secara signifikan masa prenatal kekecilan berubah prenatal itu sejak awal kelahiran itu sangat kita tahu bahwa ibu yang sedang mengandung masalahnya banyak terutama kesehatan mentalnya itu sangat berpengaruh pada perkembangan janin baiknya di dalam kandungan ibu yang mengalami stres kronis pada saat dia hamil atau depresi selama kehamilan itu bisa memiliki bayi yang akan depresif juga dan punya gangguan perilaku atau kecemasan yang sama di kemudian hari nah ini masa prenatal jadi saya pernah punya pasien itu satu ibunya lagi hamilin dia lalu ibunya lihat suaminya ketabrak ya bapaknya anak ini ya ketabrak mobil di depan rumah lagi nyebrang ketabrak terus langsung bengong sampai dia lahir 4 bulan di depan dia baru ibunya bisa nangis menangisi suaminya yang mati di depan matanya itu nah sekarang si anak ini usianya sudah umur 42 sangat impulsif dia tidak bisa tahan dalam waktu lebih dari 5 detik untuk diem dia harus mengejarkan sesuatu dan sebagainya nah masalahnya sekarang dia belanja terus karena dia sekarang pelariannya ke gadget dia berteman dengan shopee dan tokopedia nah suaminya yang bermusuhan akhirnya sama dia karena dia belanja terus menghabiskan uang begitu banyak banyak barang datang ke rumahnya gak tahu mau diapain nah masa prenatal dia bilang saya tumbuh besar baik-baik saja saya punya bapak siri yang baik menyekolahkan saya ke luar negeri dan sebagainya kayaknya gak ada masalah kehidupannya ternyata faktor prenatal itu berperan penting dalam membuat dia membuat dia memiliki mental yang sehat atau tidak nah lahiran dan masa bayi kita tahu bahwa setelah lahir biasanya seorang ibu akan banyak mengalami depresi paska melahirkan yang tukar dikenal dengan baby blues walaupun tidak semua ibu mengalami secara nyata tapi semua ibu hampir mengalami depresi paska melahirkan melahirkan itu sakit kemudian setelah itu menyusui bayi lebih sakit lagi dan seterusnya mengalami kesulitan mengasuh anak sehingga kemudian dia jadi kurang dekat sama bayinya lebih dari yang seharusnya nah akhirnya bayinya menjadi kurang responsif kurang punya kedekatan attachmentnya dengan ibunya itu rawan kena otis dan sebagainya nah disini sebetulnya ayah yang terlibat dapat membantu mencegah masalah-masalah mental lebih lanjut ya tapi banyak sekali pria-pria disini bapak-bapak yang mesinnya terlibat itu berpikir bahwa bayi itu menyusui sama ibunya bapaknya mau ngapain gitu jadi dia kurang aktif biasanya dia aktifnya hanya mungkin membantu mengangkat air hangat untuk mandi bayinya mungkin ya atau malah sibuk cari uang yang akhirnya gak pulang karena cari tambahan gitu kan lalu masak anak-anak masak anak-anak ini orang tua sangat dibutuhkan itu usia sekitar dua tahun ya bayi-bayi itu yang belum bisa bicara tapi sudah punya banyak maunya sampai usia 12 itu orang tua perlu mengembangkan sensitivitas kepekaan pada kebutuhan emosional anaknya jadi kalau anak nangis itu jangan dimarahi ceng banget sih tapi kita harus nanya kenapa kamu orang tua Indonesia itu lebih cenderung berespon terhadap kesalahan anaknya itu dengan menghukum menegur mengkritik tapi tidak tertarik untuk menanyakan latar belakangnya kenapa dia melakukan hal itu misalnya anaknya yang besar itu menyiram sofa yang didudukin sama yang sofa yang baru dibeli gitu dihukum langsung tapi gak ditanya kok perilaku kamu menarik sekali kenapa harus disiram itu sofa bukankah kita membelinya sama-sama dan susah dapetnya menabungnya dia tahu jadi orang tua tidak tertarik untuk mengetahui latar belakang emosi anaknya sekarang mestinya sih dalam hubungan kesehatan mental itu ini perlu sekali memahami kebutuhan emosional mungkin anaknya merasa ibunya itu sangat galak terhadap sofa itu dia gak boleh pegang gak boleh duduk diusir-usir terus takut kotor akhirnya diciram sama sekali orang tua perlu memberikan dukungan emosional terhadap anaknya karena anak-anak itu mengalami masalah tantangan hidup yang orang tuanya gak alami dan gak tahu banyak juga orang tua yang kurang bisa berempati sama anaknya masa gitu aja kamu gak bisa sih gitu cuma 40 soal kok dikit dikit buat ibunya yang udah umur 40 buat anaknya baru umur 10 ya banyak banget 40 kenapa saya ketemu satu pasien saya itu jadi dia udah dapet PR dari sekolahnya lalu setelah dia selesaikan PRnya ibunya bikinin lagi latihan latihannya itu lebih banyak dari PR stress lah anaknya memang kenang musim gitu biar dia terbiasa itu gak enak itu susah dia mau nonton dia mau selesaikan PR cepat-cepat dia mau main game-nya gak sensitif ya lalu masa remaja nah ini masa remaja adalah masa yang paling rumit ya karena tanpa masalah aja dia sudah cranky udah murung udah banyak sekali masalah hormonnya karena dia mau bertumbuh hormonnya sangat banyak keluar dan dia perlu menampungnya itu di dalam tubuhnya dan orang tua perlu sekali memberikan dukungan emosional yang memadai tetap berikan batasan yang jelas sehingga membantu si remaja tahu mana batasan yang boleh dan tidak sehingga dia tidak ketemu tantangan hidup yang gak perlu dan kemudian orang tua itu kalau dibilang harus tegas bilang wah masa anak saya dikerasin bukan tegas tegas itu bukan keras ya bapak ibu ya teman-teman keras itu kadang-kadang gak tegas dimarahin tapi yaudah lain kali gak boleh dikasih juga saya juga heran orang tua bisa begitu tegas itu yang gak boleh tetap gak boleh yang iya tetap iya yang enggak tetap enggak dengan bersikap tetap hangat dan berempati gitu kemudian masa dewasa masa dewasa adalah masa-masa seluruh kumpulan dari prenatal sampai dewasa itu muncullah masalahnya di sini ya nah biasanya di masa dewasa lebih berat lagi masalahnya karena orang tua sudah berhenti memberi dukungan termasuk dukungan emosional masa itu aja gak bisa kamu kan udah gede umur segini bapak udah punya anak dua dia yang belum bisa mengatasi masalah emosinya terus biasanya orang tua justru melampiaskan kecemasannya pada anak-anak yang sudah dewasa ini nih bapak nih minta apa kamu udah ngarepin kamu dari dulu kalau kamu udah besar bapak mau kasih ini apa perusahaan untuk kamu atur nih udah capek nih bapak kerja ayo bantuin jaga tokoh gitu sebagainya dianggap sudah mampu untuk mengikul beban yang begitu tuh orang tua gitu memang iya sih mereka akan lakukan itu gitu ya tetapi bukan dengan cara seperti itu alih alih tanggung jawabnya gitu ya kalau gak dibina dari kecil tiba-tiba udah besar dibuat seperti itu bayangkan softwarenya itu masih software umur enam tahun dikasih beban mentalnya yang usia tiga puluh tahun berat itu buat dia perlu diupdate dulu perlu di perlu di perbaiki dulu hubungan dan sebagainya supaya kesehatan mentalnya sampai di tempat sampai punya kekuatan untuk menanggung beban mental seusia itu udah 40 menit belum Pak Jaret ya oke kita boleh kita berhenti dulu aja ya oke saya stop share dulu ya oke ya teman-teman itu tadi paling tidak pendahuluan ya kesehatan mental hubungannya dengan parenting nanti akan diperdalam di dalam sesi program happy parenting secara online 23 sesi ya satu sesinya dua jam ya presentasi 45 sampai satu jam terus tanya-jawabnya lebih panjang kalau yang nanya masih banyak ya tetap akan dilayani terus ya tapi tentu ada tetap ada batasnya sampai biasanya dua setengah jam kalau dalam program-program online yang lain tapi karena 23 sesi dan jumlah pesertanya dibatasi hanya 40 saja maka pertanyaakan lebih dalam sehingga nanti seandainya dibutuhkan konseling lanjutan maka sudah mendapat pembelajaran 23 sesi itu sudah bekal yang cukup ya kalau enggak nanti konselingnya akan butuh waktu bersesi-sesi panjang sekali yang yang konselingin ya capek yang dikonsulingin ya capek bayarnya stres ya kelamaan panjang gitu kan tapi kalau sudah belajar dulu sudah dapat modul dasarnya ingat kemarin di modul ini nah itu diperdalam lagi perdalam lagi apalagi kan ditanya jawab setiap modul pun nanti diperdalam seperti hari ini kita akan langsung saya akan bacakan langsung bahas kasus saja nanti setelah itu akan muncul dalam menjawab pertanyaan poin-poin yang ada pun akan diperdalam ya oke saya akan bacakan aja langsung saya punya anak cowok 19 tahun saat hamil saya mengalami kecemasan luar biasa karena ibu saya sakit di rumah bapak sakit di rumah sakit anak saya lahir dua minggu ibu saya dipanggil Tuhan dua bulan kemudian bapak saya juga dipanggil Tuhan anak saya tumbuh dengan mental yang mudah cemas sangat pendiam kesulitan menyampaikan masalahnya nah pertanyaannya gimana caranya ya menangani anak ini sekarang anaknya umur berapa nih udah 19 tahun bagaimana caranya agar anak laki-laki saya ini bisa kuat mentalnya tidak mudah cemas mampu menghadapi tantangan dan bisa menghadapi masalahnya kami sempat bawa ke psikolog karena saat pandemi anak saya terpuruk dengan nilai sekolahnya dan ternyata kebanyakan main game oke udah 19 tahun ibu ibu harus tahu bahwa anak-anak kita main game itu sebetulnya adalah seperti dia sedang membius dirinya karena ada luka yang sakit dia main game supaya melupakan itu menghibur dirinya kadang-kadang main game yang terlalu lama itu tidak lagi menghibur tapi malah justru membuat lelah dan frustrasi tapi setelah itu kalau berhenti mau ngapain gitu dan dia teruskan main game itu nah gimana caranya bisa bantu dia yang pertama ibu harus atasi dulu kecemasan dirimu sampai saat ini jadi apakah kecemasan itu masih berlanjut walaupun penyebabnya sudah jauh tertinggal di belakang apakah sekarang masih terasa itu diberetin dulu dan kita punya yang disebut tadi adalah mindful based cognitive therapy terapi untuk bisa menyadari apa yang ada apa yang terjadi pertama itu dulu ibu bisa bayangkan si anak itu seperti punya satu ruang gelap yang biasa dia pakai untuk menyimpan ketakutannya dan kecemasannya yang dia nggak pernah beresin nah ibu bersama-sama dengan dia menghadapi kecemasan itu tapi ibu harus harus dulu punya pengalaman menang menghadapi kecemasan kalau nggak ibu ibu perlu di terapi atau si anak di terapi tapi sebaiknya ibu dan anaknya karena kalau ibunya masih cemas anaknya yang baru sembuh dari cemas akan dicemaskan oleh ibunya biasanya seperti itu jadi bulak-balik saring menularkan nah itu jadi ibu bersama anak ibu menghadapi kecemasan yang ada misalnya ibu menceritakan saya dulu mengalami ini jadi apa-apa yang dialami itu disadari dan penghayatannya itu dijelaskan kemudian karena pengalaman itu sudah jauh berjarak dengan waktu dan ibu juga sudah mengembangkan kepribadian dan kecerdasan sekarang dibanding dulu 19 tahun yang lalu ketika melahirkan dia ibu punya kemampuan lebih besar daripada kemampuan yang dulu sehingga tantangan hidup yang dulu itu jadi kecil kita tahu kita punya tantangan hidup itu tidak mengecil dia tetap seperti itu tetapi kemampuan kita yang membesar meningkat sehingga masalah kita jadi lebih kecil bukan mengecil tapi kemampuan kita yang membesar atasilah dengan kemampuan yang baru itu sekarang dengan sengaja dan usaha minta bantuan orang belajar dan sebagainya ibu pasti bisa menghadapinya dan ajarkan itu pada anakmu supaya dia juga punya kebiasaan itu dan punya keterampilan mengatasi stresnya mengatasi masalahnya dengan kesadaran penuh tidak menghindar lagi ke tempat-tempat yang tidak menyembuhkan seperti game atau yang mungkin sekarang game bisa bantu anak-anak untuk tidak ke narkoba tapi sama buruknya itu namanya ketanduan juga adik mungkin terjawab atau belum oke saya tambahin nanti kita masuk di pertanyaan berikutnya tapi saya mau berbagi sedikit untuk ibu yang bertanya khusus dari sisi soal main game jadi anak saya dulu nomor 2 itu dipanggil tidak noleng tidak ada kontak matang tidak bisa konsentrasi fokusnya hanya 4 menit sampai akhirnya saya dipanggil sama sekolahan dan dikasih peringatan pak anak bapak ini harusnya tidak naik kelas lalu negosiasi akhirnya naik kelas bersyarat kalau tidak bisa nulis waktu itu kelas 1 SD kejadian anak saya game adiktif maka dia akan diturunkan ke kelas 1 tapi esensinya usia berapapun sama ketika anak saya main game dan memang dia orangnya sepertinya pendiam tapi sebenarnya orangnya mudah cemas maka orang tua atau kami dulu tidak nambah-nambai ngancem-ngancemin dia nyemas-nyemasin dia kalau kamu main game terus matamu rusak kalau kamu main game terus nanti lehermu sarap kejepit kalau kamu main game terus kamu overweight kalau kamu main game terus betul otaknya akan rusak memang betul akan sarap kejepit di leher kalau sarap kejepit di pinggang salah operasi lumpuh pinggang ke bawah sarap kejepit di leher salah operasi leher ke bawah lumpuh itu betul semuanya orang kebanyakan game bisa otaknya rusak prefrontal cortexnya mengecil karena waktu main game itu dopamine dirangsang terus-menerus sehingga prefrontal cortex kerendam dopamine yang berkembang adalah hipotalamusnya emosinya sehingga logikanya rusak logikanya hancur emosinya yang menjadi mut-mutan dan seterusnya tapi itu cukup kita ketahui tidak untuk nakut-nakutin nyemas-nyemasin anak lalu gimana caranya karena makin cemas makin game editif waktu itu kalau saya saya tidak melarang anak main game tapi kami gunakan gamenya itu sebagai alat motivasi contoh jadi kita atur sehari dua jam kalau sabtu empat jam minggu empat jam ada juga teknik misalnya senan-jumat gak boleh sabtu minggu kalau yang senan-jumat ini dua jam memang tiap hari bakal berantem 15 menit lagi 30 menit lagi dia pasti akan menganggap kita itu jahat yang dia sukai gak boleh kalau dia bilang papa jahat mama jahat yang aku suka game gak boleh atau mungkin gak keluar perkataan apa-apa tapi dia menganggap papa mamanya jahat kadang dia tulis papa mama jahat itu di status instagramnya di buku catatannya di lembaran di rahasia di mana papa jahat mama jahat atau dia bilang sama temennya papaku jahat mamaku jahat kenapa main game kita larang tapi tunggu dulu senan-jumat kan saya ajari main game itu dua jam kalau sabtu minggu empat jam sabtunya contohnya jam 10 pagi harusnya main game dia belum bangun saya tidak begini ah syukur bagus biar ditindur gak main game enggak setengah 10 saya bangunkan dia bangun jamnya main game ayo bangun kalau ngantuk papa buatin kopi jadi kalau jamnya main dia di ruah teman pulang ini jamnya main anak lama-lama sadar kalau main game kebanyakan dimarahi tapi jamnya main enggak main diingatkan dibangunkan jadi sekali dua kali lama-lama anak itu mikir ternyata papa itu baik juga ya ternyata baik juga kenapa pakai ternyata karena sebelumnya dia berpikir papa jahat artinya game kita kelola sebagai alat motivasi pertama diatur diatur jam mainnya lalu sebagai alat motivasi kalau kamu bisa ranking 15 besar maka kamu komputernya untuk main game papa upgrade jadi dia saya tantang nih bisa enggak 15 besar karena kalau dia bisa 15 besar komputernya di upgrade singkat cerita dia yakin bisa 15 besar kenapa dia yakin bisa 15 besar karena komputernya mau di upgrade salah karena satu kelas 17 anak jadi kemarin dia ranking 17 jadi ditantang untuk 15 besar maksudnya 2 dari bawah jadi target yang realistis tapi anak diumpan dengan kemenangan-kemenangan kecil hebat kamu nilainya 5 kemarin 3 sekarang bisa 5 walaupun 5 itu tetap enggak akan naik kelas tapi kalau sekarang 3 nanti 4 besok 5 nanti bulan depan pas ujian bisa 6,5 ya gitu jadi anak jangan dicemas-cemasin kalau kamu 5 terus enggak naik ya kita juga tahu kalau 5 terus enggak naik tapi dikasih harapan kalau kemarin 3 sekarang bisa 5 berarti bisa dong bulan depan 6 gitu ya anak diberi pengharapan kita cemas tapi kita enggak enggak nyemas-nyemasi anak oke singkat cerita aja dengan cara seperti itu enggak cepat juga ya 6 tahun sih tapi 6 tahun kemudian anak saya ranking 1 jadi dari hampir enggak naik kelas dari game adiktif dari game adiktif menjadi hobinya game jadi sekarang ini anak saya ini saya tinggal di apartemen anak saya nomor pertama ini saya di ruangan kerjanya mantu saya ya itu makanya penuh dengan menca kerja nah diseberang saya ini kamar anak saya dan mantu dan bayinya di kamar sebelahnya lagi adiknya si Bena disini ya kos disini tetap bayar walaupun kakak adik nah anak saya nomor 2 yang Bena ya itu itulah yang dulu main game dan hampir enggak naik kelas sekarang sudah kerja sudah lulus kuliah bahkan kuliahnya dari SMP kelas 3 itu dapat beasiswa tapi sampai hari ini malam ini juga pasti masih main game jadi dia hobinya main game orang lain hobinya kan mancing orang lain hobinya pelayanan orang lain hobinya gereja-gerejaan orang lain hobinya apa nanti hobinya game tapi sambil berhobi game dia sekolah dia beasiswa dia pintar dia kerja dia bergaul sekarang punya pacar udah mau beli rumah tahun depan mau nikah jadi tetap gamenya tidak dimusuhi tapi dijadikan alat motivasi ya oke saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya selamat malam Bu anak saya kelas 6 SD dari kecil gampang sekali marah emosinya labil banget kita salah ngomong aja dia marah apa perlu dibawa ke psikolog oke selain perlu mungkin juga bisa bantuan solusi dari Ibu Haryanti silahkan Bu emosi banget anaknya 6 usianya 6 SD berarti sekitar 11-12 tahun ya anaknya laki perempuan Bu ini anaknya dari kecil wah gak ada ya itu itu juga ada pengaruhnya ya kalau saya sih biasanya saya minta orang tuanya telusuri dari mana anaknya laki-laki ditelusuri dulu dari mana itu mulanya awalnya ya Bu usia berapa kejadiannya ya karena emosi dasar manusia itu bukan marah takut tapi kalau takut yang sudah dipelajari dan bagaimana cara mengatasinya dia pakai dengan kemarahan nah itu biasanya ada peristiwa tertentu yang membuat dia mengubah emosi dasarnya menjadi marah karena ada kekecewaan mungkin tidak ada tidak terjawab kebutuhannya nah itu yang ibu perlu mengembangkan kemampuan kepekaan akan kebutuhan emosi anak jadi gak gak mendadak anak jadi pemarah pasti ada penyebab orang tuanya konsultasi ya Bu sebaiknya ibu konsultasi sama ahli untuk dibantu menelusuri dari mana mulanya nah marahnya juga perlu dipelajari marahnya itu kepada ibu saja kepada semua maksudnya dia memang penyebabnya bisa semua tapi kemudian menyalahkannya hanya kepada ibunya itu juga perlu dilihat karena dari situ kita bisa mendeteksi kemungkinan ibu adalah orang yang ibu ibu adalah orangnya dan kalau ibu orangnya ibu tidak bisa menjadi orang yang membantu dia mengatasi masalahnya harus orang lain mungkin bapaknya atau dibalik kalau dia marahnya sama bapaknya kalau dia marah sama bapaknya maka ibu yang jadi orang damainya biasanya anak laki kalau umurnya baru sembilan itu ibunya biasanya tapi kalau udah remaja biasanya bapaknya ya bener waktu anak saya yang perempuan pas remaja bermasalah ternyata dengan saya waktu anak saya adiktif yang laki-laki dengan istri saya itu kan di luar saya sekarang waktu dijelasin begini ngerti banget tapi dulu waktu anak saya bermasalah waktu dijelasin begini saya sempat membantah sebenarnya ibu ini mozo saya merasa bapak yang baik istri saya juga oke-oke aja tapi ternyata dari pendalaman akar masalah itu masalah yang kita pikir bukan masalah menjadi akar masalah bagi si anak dan buktinya bahwa itu menjadi akar masalah ketika kita selesaikan ternyata perilaku anak selesai jadi bapak ibu kalau saya ditanya pertanyaannya apa perlu dibawa ke psikolog bagi saya perlu ya karena saya dulu berpikir nggak perlu kenapa saya ini dikenal sebagai pembicara keluarga saya nulis buku anak cerdas saya nulis buku parenting saya nulis buku diri anak dengan hati lalu anak saya bermasalah saya pikir itu ya masalahnya dia lah bapak aja anak saya dinasihati sama Ibu Heryanti jadi saya bawa ke Ibu Heryanti di asesmen suruh gambar dari gambarnya di wawancara segala macam lalu setelah itu ya Pak Jarot ini kita mau bahas hasilnya anak gitu ya tau-taunya saya dinasihati kadang kita nggak gampang untuk dinasihati kalau kita merasa merasa pinter merasa baik merasa tokoh lagi masyarakat kita juga dihormati orang bahkan itu bidang kita saya bidangnya juga parenting gitu tapi ternyata saya juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki nah saya cerita begini itu apa untuk untuk meng-encourage mendorong Bapak Ibu teman-teman ya kita ini walaupun mungkin Bapak Ibu disini juga orangnya kayak saya seorang guru bahkan seorang penceramah parenting tapi kita itu nggak sempurna kalau kita nggak rendah hati untuk belajar ya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah anak kita dulu saya sangat sangat mendramati saya saya sampai ya waktu mau konseling sama Ibu Herianti dulu saya mau cerita sebelum ke Ibu Herianti saya bilang sama istri begini cari psikolog yang luar kota jangan di Jakarta semuanya kenal kita gitu ya agaknya ada nih Ibu Herianti di Bogor sekarang ada kantornya juga di Jakarta tapi dulu ada di Bogor yang waktu anak pertama saya bilang lagi sama istri kamu apa yang cuma sama Ibu Herianti jangan di kantornya di rumahnya aja maksudnya di kantornya kita di ruang tunggu ketemu jemaat shalom Pak Jarot shalom pasien juga iya jadi saya minta ketemu di rumah gitu ya saking sombongnya saya waktu itu tapi sekarang saya mengingat-ingat itu semuanya ya saya bersyukur bahwa tadi masalah-masalah yang saya hadapi itu membuat saya sendiri secara pribadi menjadi dewasa menjadi tabah menjadi ulet sampai akhirnya bisa menghadapi masalah-masalah yang jauh lebih besar ditipu dari belasan miliar sampai rugi ratusan miliar mengalami kehilangan yang luar biasa itu tidak merusak mental saya malah justru menguatkan mental saya tapi sekali lagi pada pertanyaannya apakah perlu dibawa kalau emang Ibu ada berkat ada waktu minimal saran saya saya encourage minimal ikut program parenting dulu Nanti Bapak Ibu pasti akan mendapat insight-insight dari kami bertiga karena saya akan ikut ngajar Bu Herjanti ngajar dan satu lagi Ibu Krishna Dewi syukur dari insight-insight itu sudah dapat kayak clue-cluenya sehingga waktu counseling itu tinggal kayak selesai Ibu Herjanti praktek di mana saya barusan tulis di chat tadi saya tertulis nanti Ibu Herjanti bisa menambahkan kalau sampai informasinya salah saya akan baca pertanyaan berikutnya anak usianya 32 tahun 19 tahun sekarang makin dewasa anak saya 32 tahun tidak punya teman emosinya tidak stabil apakah bisa diatasi anak yang sudah usia 32 tahun 32 tahun sudah bukan anak lagi jadi harus dianya yang datang untuk untuk konsultasi dan itu harusnya ada dari motivasinya dia sendiri makin tua makin besar makin berat ya Bu kalau orang tua memang punya satu niat dia untuk pergi orang tua itu harus bangun dulu hubungan yang baik sama dia kasih motivasi untuk mau beresin masalahnya biasanya komunikasi yang terjadi udah rusak lama itu sehingga dia gak bisa dapat masukan dari orang tuanya itu biasanya menutup diri umur 32 itu udah bukan anak ya Bu Pak dia udah harus bisa mengatasi sendiri dan mau untuk mengubah dirinya yang paling bisa Bapak Ibu lakukan atasnya 22 tahun ya Bu ya atasnya 22 tahun ya 18 sekarang 18 wow atau perempuan 18 laki-laki 22 22 itu sudah come to himself jadi udah 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 hati gitu dirinya gitu kalau udah mau berubah mau berjadi baik umur 22 itu batas terakhir lebih dari itu terus ke sana dia perlu kebantuan nah sekarang kalau anaknya umur 32 ini nasihat apa yang kira-kira kalimat-kalimat bijak apa yang orang tua bisa sampaikan supaya dia mau konsultasi kadang-kadang anaknya juga udah gak mau kayak tertutup atau ada mungkin nasihat malah orang lain bukan orang tuanya yang bisa pamannya atau orang yang dihormati sama anak itu ya melihat gejalanya sih kayaknya dia gak hormatin siapapun deh karena pendiam gak punya teman ya dia menutup diri sehingga dia gak mau denger siapa-siapa jadi kalau menurut saya kalau memang orang tuanya masih bisa akses dia bapak atau ibunya bicara baik-baik terus kemudian membuat boundaries baru kalau dia itu mendapatkan bantuan makanan minuman tempat tinggal itu terbatas dia harus bisa menyediakan buat dirinya itu sebagai salah satu dorongan juga buat dia untuk cepat cari bantuan biasanya biasanya orang tua yang kayak gini kan disediain semua orang tua yang punya anak seperti ini biasanya disediain semua kebutuhan anak itu sehingga anak itu jadi keenakan diam di dalam sarang yang empuk dan dia betah di sana memang kebetulan juga dia punya masalah emosi jadi itu gak diperbaiki dari awal masalahnya mestinya dia umur sekitar umur 15 itu sebetulnya sudah jadi masalah besar kalau dia tidak mau berhubungan dengan orang lain diam di kamar aja pendiam jadi orang tuanya itu harusnya sudah melakukan sesuatu di tempat di saat itu kalau 32 tahun itu agak sulit gitu saya akui bahwa orang tua yang punya anak seperti ini akan mengalami kesulitan besar dan sekarang gak sedikit banyak sekali anak seperti itu diam di kamarnya kunci pintu orang tuanya kalau datang ketok pintu lalu dia gak mau bukain dia kasih surat lewat bawah pintu saya sedang sibuk ngapain ketok-ketok pintu gitu jawabannya dan kebanyakan itu anak laki-laki yang seperti itu ujung-ujungnya gak menikah apalagi kalau anak tunggal makin pusing lagi saya sedang nanganin ini dua orang tapi kita udah tahu masalahnya kenapa dia itu marah sama bapaknya dia anak laki dia marah sama bapaknya karena dulu bapaknya suka galak sama ibunya dan ibunya sering ngadu sama dia masalah suami istri jadinya dia penuh kupingnya dengan masalah bapaknya dan ibunya jadi dia marah sama bapaknya dan dia suka bela ibunya karena bapaknya suka galak sama ibunya dan dia lalu jadi penuhan dengan masalah dia kunci pintu gak mau gak sering-sering terima ibunya juga untuk untuk curhat ke dia itu satu jadi kalau ibunya datang atau pintu mesti tulis surat dulu di bawah selipin di bawah di celah pintu bawah itu nanti dia tergantung dia mau bukanya kapan kalau ayahnya sudah putus komunikasi sama sekali kalau dari saya harapan saya anak ini masih punya orang yang dihormati entah pamannya kakeknya saudaranya atau orang yang dikagumi pendetanya ustadznya maka bapak ibu atau ibu yang bertanya soal anaknya ini cari orang yang dihormati yang dikagumi si anak yang masih tersisa itu untuk minta bantuan dia untuk berbicara kalau ada yang masih bisa yang mengakses ke dia entah kakeknya pamannya pendetanya ustadznya itu ada harapan karena kalau sama orang tuanya justru kan dia bermasalah kebanyakan sama orang tuanya gimana dia mau dinasihati orang tuanya sudah pasti tertutup pintunya maka pintu terbuka lewat siapa yang masih mungkin coba bapak ibu pikir-pikir kira-kira siapa yang masih ada harapan untuk membuka jalur bagi dia supaya dia berbicara nah nanti dia bisa berbicara ya kalau emang yang punya akses itu bijak ya dia akan tahu apa yang akan dibicarakan yang pasti mendorong dia untuk mau konsultasi untuk berubah untuk berpikir bahwa ya orang tuamu gak kekal suatu saat mati kamu hidup dari mana ya mungkin karena harus kayak dikerasi kayak shock terapi untuk dia terbuka untuk dia harus hidup normal dalam arti keluar dari keadaannya seperti itu tapi seseorang harus berbicara kepada dia nah coba bapak ibu gumulkan pikirkan malam hari ini siapa yang kira-kira punya akses nah kalau bukan orang yang dihormati paling gak orang yang bisa akses misalnya ya adik kakak sepupu teman ya siapapun yang punya relasi kita bisa minta tolong tolong sama mereka untuk mereka bijaksana menyampaikan bapak ini bukan pesan dari bapak ibu seolah sebagai saudara sebagai sahabat yang mencintai dia dan concern dengan masa depannya ya itu harapannya masih bapak ibu masih bisa menemukan satu orang yang bisa punya akses dengan dia ya ada satu lagi pak ya tapi ini cara sebaliknya dari yang Pak Jarosarankan jadi pakai ketegasan agak sedikit keras jadi kita biasanya punya perangkat di rumah sakit jiwa yang punya perangkat untuk jemput paksa keluar dari kamar itu bawa ke ruang paksa ke rumah sakit ya rumah sakit karena kita gak punya tempat seperti rehab gitu untuk anak-anak stres seperti ini pasti saya berharap rumah yang Pak Jaros lagi bangun itu bisa titipin anak-anak seperti ini karena kalau udah dijauhkan dari orang tuanya mental anak ini beda takut jadi dia mau ngomong kalau udah orang tuanya memang tega dan mau biasanya kita panggil dari rumah sakit rumah sakit jiwa ada layanan sosialnya untuk jemput paksa mereka ditarun di ruang di ruang paksa namanya dua hari tiga hari dikasih makan tapi gak ketemu siapa-siapa kan seperti biasa mereka kan melakukan itu biasanya sebetulnya makna psikologisnya saya sedang menghukum kamu saya diam di dalam kamar saya gak mau ngomong sama kamu saya menderita karena kamu itu sebetulnya ungkapan yang sedang dia komunikasikan dengan gesternya itu nah biasanya kita bawa ke ruang pakta dua tiga hari gak ketemu orang begitu dia ketemu petugasnya namanya dia itu perawat jiwa yang biasa menanganin orang-orang seperti ini mereka kan diajak prosedurnya memang tahap aja seperti itu ya prosedurnya untuk menangani memang seperti itu ya jadi mereka dikasih satu kayak shock terapi gitu karena hari pertama keduanya kan pasti ngamuk-ngamuk jadi ditaruh ruangan yang temboknya pun dikasih lapisan yang empuk gitu gak ada apa-apa disitu dan dia sendirian bisa mikir bisa marah terus silahkan lalu setelah itu dia diajak ngobrol ditanya ada masalah apa lalu dia dikasih solusi-solusi yang mungkin dia mau terima atau enggak yang pasti dia udah curhat gitu karena dia udah 32 tahun lalu setelah itu dibikinin program dibikinin program entah kerja entah pelatihan apa aja kan biasanya anak-anak seperti itu jadi inefektif dia tidak bisa apa-apa enggak punya kerjaan enggak lulus kuliah juga biasanya dibikinin program latihan sampai dia bisa menghasilkan misalnya bertatuk tanam berternak dan setiap ini oke doakan teman-teman supaya satu saat nanti memang kita lagi merancang ya dengan Pak Wiryohadi saya udah ditawari tanahnya sih sekitar 2-3 hektare di Panimbang memang agak jauh tapi nanti kalau ada tolnya itu 1 jam setengah dari Jakarta untuk bangun sebuah komplek mengenai rumah kesembuhan ini berbeda program dengan yang Ibu Sinta yang saya bantu saat ini untuk penggalangan dananya ya ini belum mudah-mudahan juga terkumpul kita butuh kira-kira 200-an juta sudah terkumpul 76 sekian ya untuk pembelian sebuah villa rumah kesembuhan holistik untuk programnya Ibu Sinta tapi kalau yang saya akan bangun itu dengan Pak Wiryohadi itu agak luas yaitu 2 hektare di Panimbang nanti memang akan ada tempat-tempat penanganan orang-orang stres karena selama ini pun Pak Wiryohadi itu orang-orang gila di pinggir jalan di wilayah Bantenan jadi dipungutin sama beliau dipungutin ditanganin sampai bisa dimandiin bisa diajak ngomong jadi orang gila yang di jalan yang ngamuk yang pukul-pukul yang banting-banting itu pun ya emang kalau udah panggilan passion ya sampai kadang-kadang saya ledekin itu Pak Wiryohadi hanya orang gila bisa ngomong sama orang gila tapi mereka akhirnya ya itu jadi pegawainya HOB house of bread farming ya yang bikin hidroponik kolam ikan 200 kolam ikan 1 bulan 9 ton itu produksinya ditangani oleh orang-orang mantan mantan mereka yang gila sampai di keliaran di jalan pun saya melihat mereka sampai sekarang normal gak mati sembuh gitu ya memang orang gila itu gak gila terus-terusan dalam kegilaannya itu dia akan akan sadar kemudian ketika sadar dia akan depresi karena dia sadar dirinya gitu nanti kalau lagi manik dia hilang kesadarannya dia akan lakukan kegilaan lagi tapi nanti kalau misalnya ada obat dan dia diperlakukan manusiawi seperti manusia layaknya diterima emosinya didukung dia bisa bisa mengembangkan kemampuan untuk atas masalahnya sendiri softwarenya keupdate ada harapan ada harapan emang makin tua makin susah tapi masih ada harapan kita bisa install software baru pada tubuh manusia usia berapapun juga tapi tentu untuk kerjasama dengan orang tuanya ikhlas untuk ditangani tega untuk ditangani dan juga menemukan pihak yang mau menangani mudah-mudahan kita bisa menjembatani oke kita lanjutkan lagi selamat malam bu saya anak saya wanita anak remaja 14 tahun saya sangat melarang anak saya pacaran ketika anak saya berubah total menjadi lebih buruk sifat perilakunya ternyata anak saya pacaran lewat dunia maya dan berbeda agama apakah mental anak saya bisa terganggu karena saya melarangnya pacaran 14 tahun anaknya wanita enggak bu kalau dilarang pacaran larangan tidak membuat mental menjadi terganggu yang membuat mental terganggu itu perlakuan verbal atau perlakuan non-verbal ibu yang ibu lakukan terhadap anak itu apakah ibu membuat larangan yang mengancam menakut-nakuti menghukum mengatai-ngatai nah itu yang membuat mental terganggu jadi kalau ibu lakukan dengan tegas kasih tahu kenapanya enggak boleh atau ibu kasih tapi dengan aturan-aturan tertentu yang oke boleh ketemu di dunia maya kalau mau pacaran boleh kalau anaknya perempuan pacaran dengan laki-laki karena ada juga sekarang anak perempuan pacaran sama anak perempuan lagi lalu apa yang boleh dilakukan dan apa yang enggak boleh dilakukan kasih dia boundaries boleh boleh ketemu boleh ketemu di di mana di sekolah di rumah atau enggak boleh ketemu tapi ketemu di dunia maya aja boleh harus seiman jadi kalau kamu dideketin orang yang beda iman langsung cut karena kamu enggak akan boleh nah itu perlu di update mentalnya supaya anak itu tahu dia siapa dan kepada siapa dia boleh jatuh cinta umur 14 itu rata-rata jatuh cinta sebulan sekali jadi kalau ibu larang-larang itu makin semangat untuk mau sama yang itu tapi kalau ibu diemin nanti dia masih melupakan dan ganti lagi sama yang baru yang penting ibu jaga dengan boundaries atau batasan-batasan yang ibu buat untuk dia menjaga dirinya dan bangun hubungan yang baik ibu buka telinga buka hati untuk mendengarkan kisah dia selama itu tidak membahayakan dirinya ibu izinkan dia untuk bergaul dengan siapa saja yang pasti ibu dia tahu batasan mana yang dia boleh yang mana yang tidak boleh itu yang paling penting kalau ibu sering ribut sama dia dia akan cari orang yang secara tidak sadar dia akan cari orang yang paling membuat ibu jengkel itu yang dia pilih kemudian dia diam-diam melakukan hal-hal yang tidak boleh tapi kalau ibu bangun hubungan baik sama dia dia akan berusaha patuh berusaha menyenangkan hati ibu seperti ibu juga berusaha menyenangkan hati dia jadi berteman baik dan membuka komunikasi yang mancar dengan anak itu sangat menguntungkan di usia ini usia 14 tahun ini adalah usia remaja awal dimana pembentukan identitas diri sedang dilakukan re diulang lagi dan dia akan memberontak pada semua aturan yang ibu aturkan ketika dia masih kecil dan banyak orang yang bilang gini bu waktu itu anak saya itu penurut sekali sekarang dia apa aja saya ngomong dia gak mau denger nah itu memang umurnya memang pada umurnya jadi jangan marahin jangan ditekan tapi dampingi saja jangan juga emosi sama dia ibu terus update mental ibu untuk lebih bisa menangani bahwa anak saya itu bukan anak-anak lagi yang seperti dulu dipelototin aja udah takut disuruh nurut tapi sekarang semua ditanya kenapa mesti begitu saya gak mau saya mau yang begini aja atau dia bilang iya tapi dia tidak lakukan dan ibu tidak perlu upset tidak perlu marah karena ini lagi musimnya yang penting bangunlah sikap hangat dengan anak itu berkomunikasi lancar dan berikan batasan-batasan yang jelas mana yang boleh mana yang gak boleh dengan begitu anak ibu akan berjalan di koridor yang tepat sampai ditujuan dengan selamat iya setuju karena dulu anak saya yang pertama itu 12 tahun juga sudah punya pacar dan pacarnya sering datang ke rumah tapi belajar bersama ya kita tidak melarang anak jatuh cinta kalau saya larang saya takut anak saya nanti malah jadi frigid dingin seksual tidak menikah atau malah jadi LGBT jadi kita tidak melarang tapi waktu itu saya juga saya berikan batasan-batasan misalnya gak boleh pergi berdua boleh pergi bertiga berlima berempat berenam kalau ke mal rame-rame boleh nah ketika kami kasih batasan seperti itu dia perginya gak pernah berduaan tapi suatu ketika akhirnya dia bilang begini aku mau nonton tapi yang lain gak mau ya kita kasih peraturan kalau gak ada yang lain hanya berdua maka mama atau papa yang nganter nonton jadi istri saya nganter tuh dua makhluk hidup pergi nonton mereka pergi bertiga jadi mikir kalau malas jadi kayak calon mantu diantar-antar tapi anak saya jadi deket banget sama istri saya jadi dia ngobrol terus gitu ya karena terus-terusan akhirnya saya bilang sama istri kamu bikin appointment sama orang tuanya si anak laki-laki itu sehingga kita atur pertemuan ini anak saya masih kelas 1 SMP ya tapi karena kita buka HP-nya waktu itu masih SMS ya wah ini jatuh cinta nih yaudah kalau gitu ketemuin orang tuanya akhirnya saya temui orang tuanya si laki-laki saya bilang begini Pak, Bu ini de facto anak kita saling jatuh cinta terlalu jauh untuk bicara kita akan jadi besan tapi kita bikin batasan anak kita nggak boleh berduaan ke rumah saya boleh anak saya ke rumah ibu pun nggak masalah tapi kalau pergi nggak boleh berduaan kalau sampai nggak ada temannya yang pergi istri saya antar atau ibu yang antar atau bapak yang antar atau saya yang antar jadi kita bikin batasannya ya nah singkat cerita nggak tahu setahun atau berapa bulan cukup lama mereka bertengkar karena memang secara dalam hati saya nggak setuju sama makhluk hidup satu itu tapi saya tidak melarang tidak marah waktu anak itu datang ke rumah istri saya sediain makanan tapi karena dalam hati yang terdalam kita nggak setuju waktu itu anak akhirnya cerita kalau kita dekat dia cerita apalagi sama istri saya dekat banget kalau mereka pergi berdua diantar sama istri saya akhirnya dia cerita aku berantem sama si ini waktu dia berantem pun kita nasihatnya fair banget sebagai seorang sahabat kalau kamu bisa ampuni dia kamu ampuni tapi coba kamu pikir lagi sahabat atau pacaran marah-marah nanti kalau jadi istri kamu digubukin gimana kalau kita ngomong begitu dia malah jangan jadi ngomong emangnya siapa mengenai sama dia ya siapa tahu jadi ngobrol-ngobrol sampai akhirnya terus gimana dong akhirnya ya ketika dia minta pendapat apa putus ya kita setuju jadi natural banget nah itu yang membuat anak-anak kami semuanya tiga-tiganya itu waktu anak saya paling besar menikah kemarin Maret 2020 saya bilang sama anak saya paling besar begini kamu menikah email password email password Instagram Facebook dan lain-lain kamu ganti papa nggak usah kasih tahu lagi jadi saking deketnya saya dengan anak-anak itu kita tahu passwordnya mereka banyak orang tua jangkankan passwordnya nge-follow aja nggak bisa di-block sama anaknya kita sampai tahu bisa passwordnya jadi kenapa karena kita bersifat sebagai sahabat ketika anak kami kelas satu saya tahu bakal punya mantu ya sekarang punya mantu tapi dulu anak saya 12 tahun diapel itu saya kaget gitu ya tapi kita harus belajar ya jadi orang tua yang lebih baik oke nanti kita di program parenting ya kita akan jelaskan lebih detail karena ada tema khusus mengenai menangani masa anak-anak jatuh cinta ya ada sesi saya ada buku yang judulnya Cinta, Seks, dan Pacaran itu parenting untuk anak SMA bahkan anak mahasiswa saya sendiri akan menyampaikan modul itu ya tentukan lebih detail menghadapi hal-hal seperti ini ya oke kita lanjutkan lagi bagaimana Pak Jarod mengatasi anak kecanduan gadget ya itu juga nanti di modul mengenai ayah ibu baik ya satu jam saya akan jelaskan bagaimana mengenangani anak kecanduan gadget supaya mereka bisa menguasai gadgetnya Bapak Ibu anak zaman sekarang gak bisa gadget gak bisa hidup gak bisa sekolah gak bisa perbankan gak bisa jual beli karena semuanya ada dalam gadget pergi ke Singapura pergi ke Australia pergi ke Amerika uang cash sudah gak diterima di mana-mana jadi anak sekarang harus pandai main gadget kita di playgroup pun anak diajari main gadget tapi kita harus bijaksana tunggu nanti ada modul khusus mengenai hal itu oke kita lanjutkan lagi ngomong ada Bu Erianti pertanyaan berikutnya malam Bu anak saya laki-laki 13 tahun kelas 7 semenjak COVID anak saya jadi suka banget main gadget ini soal gadget lagi juga sedangkan sebelum pandemi anak saya hobinya olahraga basket sekarang sudah jadi mundur olahraganya apakah itu sudah addictive game oke nanti soal addictive gadgetnya ada sisi khusus tapi dari sisi psikologisnya untuk anak yang tadinya suka olahraga sekarang jadi main game sejak COVID mungkin Bu Erianti bisa kasih tips singkatnya ya semua hampir ya kalau karena karena COVID kita gak bisa kemana-mana larinya semua ke situ ke gadget jadi Ibu jangan khawatir sekarang waktunya bangkitkan lagi dia untuk kembali ke hobi lamanya ke hobi barunya hobi untuk olahraga lagi itu sekarang waktunya Ibu gembar-gembur lagi sudah waktunya dia untuk kembali karena PPKM sudah dihapus ya kan menurut saya kecanduan gadget itu ada kriterianya dari pagi siang malam itu terus hiburannya itu aja gak mau lepas-lepas tapi kalau masih bisa dibilangin masih bisa diajak ngomong masih bisa diarahkan dia bisa dia belum kecanduan ya baru terpapak ajak lagi dia untuk terutama kalau anak 13 itu bawa temannya ajak teman suruh temannya ajakin dia mungkin lebih efektif ketimbang Ibu ngomong ngomong aja bilang gak boleh gadget tapi gak gak punya solusi lalu ngapain dong jadi cari dulu ininya kelompok kelompok basketnya kelompok olahraganya yang dulu ajakin mereka untuk ngajakin anak ini untuk aktif kembali di onsite oke pastikan Ibu ikut program parenting online nanti saya akan ajarkan bagaimana saya membawa anak saya yang gadget adiktif lepas dari adiktifnya dan bisa menguasainya sebagai hobi bahkan kalau pandai main gadget sekarang semua pekerjaan membutuhkan anak yang pintar gadget cari kerjaan akan jauh lebih gampang tapi ada trik-triknya bagaimana menggunakan justru akun-akun sosmednya sebagai portofolionya tapi itu nanti kita akan ajarkan dalam modul parenting era digital oke Ibu Erianti apakah ada perbedaan mentalitas mengenai anak tunggal apakah anak tunggal itu berbeda dengan anak bukan tunggal demikian juga ada kayak fenomena anak pertama fenomena anak tengah fenomena anak bungsu silahkan Bu ya pasti ada Bu karena anak tunggal itu pas lingkungan hidupnya aja beda cara komunikasi dia sama orang tuanya juga beda karena dia anak satu-satunya semua perhatian untuk dia ketika dia bicara semua mata menoleh ke dia untuk dia semua orang tuanya yang ada di rumah itu jadi tentunya mental dia juga beda yang lain mesti berbagi dia gak perlu tapi kemudian dia mau berbagi gak ada orang gak ada saudaranya itu semua akan membentuk mental tertentu pada anak tunggal tersebut jadi yang perlu yang perlu dilakukan untuk dia adalah sebetulnya memanipulasi lingkungan supaya bisa dia merasakan adanya orang lain yang perlu dia share kehidupannya share semua sumber daya yang ada di dia berbagi gitu kalau anak tunggal yang dibesarkan atau diasuh dengan cara konvensional ya semua untuk dia karena dia anak tunggal kemudian semua dimaklumin maka dia mentalnya tentunya berbeda dengan anak-anak lain yang biasa sharing dengan saudaranya jadi itu pengaruh urutan kelahiran atau identitas dia dirinya sebagai seorang anak tunggal dengan mental yang dia miliki oke pertanyaan berikutnya apakah ada assessment untuk kesehatan mental ada ada ya nanti di program bisa diberikan di program bisa diberikan bisa saya bisa kasih link untuk tes sendiri nanti kalau misalnya mau tahu lebih dalam interpretasinya baru datangin sikulun jadi kayak tes assessment bisa untuk pendahuluan nanti kalau konsultasi baru datang nah jadi teman-teman di program happy parenting nanti modul dari Ibu Herianti juga akan ada link untuk assessment kesehatan mental oke Pak saya bangkrut anak saya saya baby boomer anak saya suka seni sekarang sering jadi marah-marah sulit tidur pengen gak bisa lanjutin anak apa melanjutkan kuliah ke luar negeri pengennya ke Singapura saya sebagai ortu jadi merasakan peristiwa ini juga saya terguncang sudah ke Siatri BPJS bolak-balik tapi hanya obat tidak ada kelanjutan saran dari saya aja ya Bapak-Ibu memang tidak mudah seperti saya juga mengalami kepangkrutan tidak mudah tapi ada prioritas menurut saya ya saya bukan anti-psikiatri ya Bu Herianti pun juga mengajarkan kalau misalnya kondisi tertentu mungkin bisa obat untuk mengurangi guncangannya baru psikolog bisa masuk tapi kalau dari saya pribadi ya baik Bapak-Ibu belajar dengan sungguh-sungguh mengenai relasi mengenai parenting kalau saya terus terang memang cenderung untuk tidak suka dengan obat ya termasuk obat-obat dari psikiatri karena itu hanya bikin Bapak-Ibu ketagian ya anaknya malah ketagian obat akar masalahnya nggak selesai jadi orang tuanya yang harus belajar supaya orang tua yang tabah orang tua yang kuat orang tua yang bijak orang tua yang ngerti nanti bisa menangani anaknya karena anak itu hanya cermin dari orang tuanya anak bisa dampak juga dari orang tuanya tidak selalu tapi mayoritas seperti itu jadi saran saya daripada keseiatri beli obat hentikan aja anggaran untuk itu lebih baik Bapak-Ibu belajar aja jadi orang tua yang benar yang baik gunakan waktu yang ada untuk bisa nanti menangani anaknya oke saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya anak saya kelas 3 SD sampai 6 SD sebelum COVID rajin beribadah karena tetap muka tapi setelah COVID ibadah secara online menurun jumlah anak sekarang sudah tetap muka ibadah masih tetap menurun bagaimana untuk meningkatkan minat anak tetap setia beribadah oke bukan karena kebanyakan main game ini emang masalah game banyak banget makanya saya masukkan di dalam modul nanti secara khusus menangani anak kecanduan game bijaksana dengan gadget bahkan bijaksana juga dengan sosmed bahkan pilih cerdik menggunakan sosmed sebagai portofolio karena nanti anak Bapak-Ibu ketika ngelamar pekerjaan bahkan urus visa ke Amerika urus visa kemana yang ditanya akun sosmednya gak punya akun sosmed dianggap orang misterius ditolak visanya sudah bayar padahal 2 juta untuk urus visa gak dapet tapi kalau punya akan dibuka dan hasilnya itu menentukan dapet visa atau tidak dan ingat yang namanya pihak-pihak seperti kedutaan dia masih bisa mengakses file yang sudah dihapus itu yang namanya digital footprint makanya dari sekarang anak-anak harus bijaksana menggunakan akun sosmednya kalau menggunainya benar itu menjadi seperti portofolio untuk ngelamar pekerjaan menjadi penentu itu nanti ada di modul mengenai parenting digital jadi yang hubungannya dengan game 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 gadget adiktif pakai segala macam kita tunda saja nanti di modul parenting digital saya akan basah satu pertanyaan lagi karena waktu nanti kita lanjutkan lagi ada juga saya akan adakan juga yang seperti malam ini dalam arti yang di luar program yang berbayar yang free kalau pertanyaannya lihat saya banyak banget begini nanti saya akan buka kelas free juga untuk kita tanya jawab mengenai parenting tapi ini saya baca pertanyaan terakhir anak saya usia 18 tahun dulu dia anak penurut sekarang dia suka emosi ke mamahnya dan papahnya berani berontak dengan suara nanda tinggi dan suka pulang malam-malam dia pacaran sama orang lain beda agama kami susah banget untuk nyuruh putus cinta pertamanya bagaimana saya bisa menasihati sudah kami nasihati dia bilang iya tapi tidak putus juga akhirnya ada bilang kalau dia sudah putus tapi hanya menenangkan hati saya tapi saya hati saya saja padahal sampai sekarang kenyataannya masih punya hubungan oke ini juga soal pacaran aduh banyak banget tapi oke ini sebagai pertanyaan yang terakhir karena waktu nanti kita akan adakan kalau saya lihat pertanyaan banyak saya akan lihat akan bikin satu webinar lagi ya mengenai parenting oke tadi kasus terakhir silahkan apa yang mau jawab apa yang mau jawab nanti aku nambahnya aja anak pacaran lagi dilarang tapi ini umurnya lebih besar 18 tahun yang tadi 14 tahun ya kayaknya telat nih ya telat larangnya telat membuat aturannya umur 18 pacaran gak gak bisa dilarang memang benar sih sulit ya karena dia jangkauannya udah lebih luas bisa pergi-pergi sendiri beda sama yang umur 12 ya waktu contohnya dari pacaran itu 12 itu mau kemana-mana masih butuh diantar orang tua masih mau 18 dibongin kita mau kesalah padahal enggak gitu dia janjani tempat lain nah ibu perlu bangun hubungan dengan anak ya kalau enggak ibu kenyang dibohongin dia gitu jadi ibu harus deketin dia dan terus apa tunjukkan bahwa siapa dia sebenarnya bahwa dia adalah anak Tuhan atau siapa yang ibu maksud dengan beda agama dia punya satu kewajiban untuk berpasangan dengan orang yang seagama dan dia juga perlu didorong untuk bisa menghargai dirinya supaya dia enggak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sebagai seorang perempuan nah itu perlu dikasih gambar diri yang benar karena memang perlakuan ibu perlakuan orang tua terhadap anak itu akan mempengaruhi gambar dirinya skema dirinya tentang siapa dia dan juga mempengaruhi pola pikirnya ada anak-anak yang merasa dirinya tidak menarik kebetulan ada yang mau langsung aja dia pacaran siapa aja yang mau sama dia oke yang penting dia punya pacar untuk fungsi sosial artinya dia punya pacar lah yang penting teman-teman dia kan udah punya jadi dia mesti punya juga untuk atribut dia ibu mesti pahami dulu pacar fungsinya apa buat dia kalau memang itu ibu mesti didorong dia untuk dia berharga walaupun dia gak perlu punya pacar karena ibu gak kenali anak ibu kebutuhannya apa maka peluang dia untuk cari pacar untuk bisa memahami dirinya tempat dia turhat itu besar itu besar sekali jadi dia lebih butuh orang lain ketimbang dia dapatkan kebutuhan emosionalnya kebutuhan kedekatannya dengan orang tertentu untuk curhat dan sebagainya itu dipenuhi oleh pacarnya gitu mestinya sih kalau anak perempuan itu ibunya ya gitu untuk bisa dia berbagi perasaannya dan sebagainya sekarang ibu jadi putus hubungan dan bukan putus hubungan terputus komunikasinya itu saya rasa itu sudah terjadi minimal itu mulai dari usia FMP-nya dia ibu udah 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 jarang udah udah punya hubungan yang kurang baik sama dia sehingga dia tertutup dan dia bisa pacaran sama anak orang yang ibu justru gak ketuju jadi sekarang waktunya ibu bangun hubungan komunikasi yang baik terus ya atasilah kejengkelan atau kekecewaan ibu tetapi ibu harus kejar terus anak itu supaya dia jangan sampai hilang dalam hubungan dia dengan orang yang beda agama oke ya terima kasih ibu Haryanti waktunya malam hari ini saya akan akhiri dengan beberapa pengumuman ya dan program dari kita ya jadi yang pasti di bulan mulai bulan Mei masih panjang ya 10 Mei kami akan ada program namanya Happy Parenting itu 23 sesi 7 sesi dari ibu Haryanti 7 sesi dari ibu Krishna Dewi Maharti kalau ibu seorang dosen psikologi maka ilmunya poin-poinnya itu mendasar banget ya dan dalam tanya-jawab sesi tanya-jawab nanti hal-hal yang mendasar atau seperti hukum-hukum itu bisa dipertajam nah ibu Krishna Dewi itu lama sebagai praktisi seorang konselor mulai dari fokus pada keluarga lalu fokus on the family lalu di family first ya udah 20 tahun lebih nah saya sendiri sebenarnya kalau sekarang teman-teman mengenal saya dari pola hidup sehat atau olah nafas saya belajar olah nafas baru setahun lebih dikit gitu ya tapi bicara parenting dari tahun 98 saya sudah menulis buku mengenai parenting tahun 95 itu adalah tahun yang ke-12 saya jadi guru sekolah minggu dan saya buka sekolah IPH saya pendirinya dan mulai dari tahun 95 itulah saya dipaksa oleh keadaan menjadi pembicara parenting untuk para orang tua murid dari playgroup TK Happy Holy Kid yang sekarang kami sudah ada 66 cabang di seluruh Indonesia mulai dari saya hobinya ngajar sekolah minggu karena kesenangan saya buka playgroup saya jadi guru playgroup 2-3 tahun anak saya jadi murid saya jadi waktu saya buka playgroup saya gurunya sampai 8 cabang baru istri saya suruh keluar melanjutkan jadi saya yang jadi guru playgroup untuk angkatan pertama dari mulai hanya hobi sampai akhirnya saya sekolah pendidikan sampai magister saya itu dah magister pendidikan pedagogik karena memang serius menangani pendidikan dan parenting karena itu saya nulis banyak buku mengenai parenting kesehatan saya gak punya bukunya belum menulis soal buku karena untuk nulis satu buku karena kita harus menjelajahi 20-50-an buku yang lain sebagai dasar-dasar teori tapi kalau buku keluarga saya sudah nulis 60-an buku keluarga nah itulah yang saya berani sangat yakin dan sangat berani untuk mengajarkan dalam modul parenting nah dari Bu Herianti nanti 7 sesi dari Bukerisana Dewi 7 dari saya 9 nah setahu saya seingat saya dari 9 modul dari saya itu pun ada beberapa modul yang tidak masuk nah ini yang nanti saya akan bikin modul terpisah tapi pendek saja jadi hanya 2 atau 3 sesi supaya bisa murah katakanlah kejangkau hanya dengan 100 ribu tapi dapet 3 sesi dulu sebelum pandemi 200 ribu per sesi untuk ikut program saya untuk counseling secara pribadi ya kalau mau bayar gak apa-apa ya saat 90 menitnya saya pasang 2,5 juta ya kalau Anda duitnya sultan banyak ya gak apa-apa tapi Anda cerita cerita masalah aja baru satu jam kan udah habis satu sesi maka mesti di book paling gak empat sesi nah makanya sebenarnya program parenting bersama-sama itu menjadi sangat murah karena dengan 2 juta Anda dapat 23 sesi kalau mau private dengan saya 2 juta Anda dapat satu sesi ya kalau 2,5 harus ketemu kalau online bisa dimurahkan ya dikurangin karena lewat tidak harus ketemu kalau ketemu itu biasanya suka molor tapi biasanya saya gak mau molor ya kalau online pun dengan saya janjinya jam 8 sampai jam misalnya 9.30 Anda login jam berapa saja selesainya sama karena saya sudah menyediakan waktu dan waktu yang saya sediakan itu gak bisa dipakai untuk yang lain ya maka bagi yang konsultasi 1 kali 2,5 juta itu terlalu mahal Anda bisa alternatif 23 sesi 2 juta atau nanti dengan 3 sesi 100 ribu ya tapi tentu tidak private tapi akan dibatasi ya kalau yang 100 ribu untuk 3 sesi nanti kami batasi sekitar 100 orang tapi kalau yang 23 sesi ini kami batasi maksimum 50 orang ya jadi tetap tidak sampai ratusan supaya teman-teman bisa belajar secara urut ya belajar secara urut dan itu sebenarnya jauh lebih murah daripada mengambil konsultasi-konsultasi private ya konsultasi pribadi pergi counseling kan juga ada biayanya ya kalau seandainya lewat 23 sesi ini nanti gak selesai gimana masalahnya kalau sudah 23 sesi saya yakin dasar-dasar utama parentingnya itu sudah dapat sehingga nanti counselingnya katakanlah hanya butuh satu kali atau dua kali pertemuan bahkan kalau saya berharap bapak ibu teman-teman sebenarnya sudah dapat insightnya dapat hikmatnya sehingga tidak perlu konsultasi tapi kalau memang masalahnya parah kan tergantung ya anaknya kecanduan gamenya saya pernah berjumpa itu yang sampai anaknya itu gak mandi 6 bulan loh bu anaknya gara-gara main game gak mandi 6 bulan terus sekolahnya udah berhenti setahun di kamar main game kalau makanan gak diantar ke depan pintu rumah ke pintu kamarnya dia keluar kamar ngambil makanan dia gak mau kalau makanan gak diantar dia kedua-kedua pintu dari dalam kamar dia obrak dari kamar dia rusak ini dia rusak itu padahal bapaknya udah meninggal ibunya jaga toko sendirian anak laki-lakinya bukan bantu main game gak potong rambut tidak mandi 6 bulan sampai saya bilang sama ibu yang anaknya game addictive level parah bu biara anak begitu kayak biara binatang maaf ya bu ya saya bicara kasar banget dan dia bilang Pak Jarot bukan kaya pak enakan biara binatang suami saya meninggal saya punya anjing saya bisa ajak jalan-jalan kalau saya bawa anjing saya merasa aman gak ada yang ganggu saya anjing saya bisa tak ajak jalan-jalan anak saya tak ajak bicara aja gak bisa apalagi diajak jalan-jalan saya perempuan udah umur angkat barang ngelayani toko cari duit sendiri biara anjing lebih enak Pak daripada biara anak yang game addictive separah itu kalau anak sudah sampai game addictive dan mumpung belum seperti itu saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana mengatasi anaknya lepas dari game addictive kalau saya ini punya keyakinan kenapa punya keyakinan karena Tuhan berikan saya pengalaman anak saya dipanggil gak noleh gak ada kontak mata nilainya jelek gak mau nulis padahal kas 2 SD gak bisa nulis dan seterusnya tapi selesai sembuh tapi harus mau belajar dan kami akan ajarkan saya akan ajarkan Bapak Ibu mendampingi anak menyelesaikan masalah anak termasuk untuk game addictive tadi ada pertanyaan soal autis nah autis terpisah karena anak kebutuhan khusus paling kalau diberikan hanya tanya jawab dasar-dasarnya tapi saya ada beberapa sekolah happy holy kid yang menangani khusus anak kebutuhan khusus anak autis di kedua itu dengan nama miracle school itu sampai untuk anak usia SMA jadi dari playgroup TK SD SMP sampai SMA untuk anak kebutuhan khusus jadi kalau anak kebutuhan khusus itu trik-triknya teknik-tekniknya berbeda tapi kalau kayak game addictive anak kebutuhan khusus yang lain secara prinsip kita masih bisa ajarkan itu dari pengumuman dari saya nanti pengumuman detailnya bisa dilihat di WA Group mengenai program yang happy parenting ini sudah sering di post kalau Anda rajin baca WA Group maka infonya sudah ada karena memang dari 23 sesi itu baru beberapa sesi yang saya berikan insight-nya seperti ayah ibu baik yang mengenai anak anak game addictive lalu pelajaran sex di rumah itu yang saya bawa pekan buku mengenai cinta sex dan pacaran itu untuk anak sekitar remaja SMA dan kuliah seputar jatuh cinta dan seterusnya nanti lanjutannya kita lanjut informasinya di WA Group tapi modul parentingnya selain modul parenting yang di kelas 23 sesi nanti akan saya buka juga kelas-kelas potongan per 3 sesi tapi yang per 3 sesi ini berbeda dengan yang di 23 modul jadi nanti saya lihat review lagi modul apa yang belum ada di 23 sesi saya buka kelas sehingga Anda bisa ikut yang 23 modul masih nambah lagi yang pisahan 3 modul tapi yang 23 modul bagi teman-teman yang terlalu berat dengan 2 juta maka bisa ikut yang 100 ribu sesuai dengan tema per modulnya mungkin tidak terasa berat tapi tentu tidak cukup sering karena segi waktu mungkin hanya 2 bulan sekali saya bisa sempat untuk yang per 3 modul ini oke informasi lebih lanjutnya tunggu di WA Group selamat malam sampai jumpa pada program selanjutnya yang pasti kalau olah nafas setiap pagi masih ada ya walaupun saya sedang ada di Singapura tapi olah nafas olah hati olah pikir jalan terus selamat malam sampai jumpa di program berikutnya terima kasih Ibu Haryanti untuk waktunya malam hari ini selamat berlubur iya kita lagi liburan tapi gak ada liburnya zoom jalan terus oke selamat malam saya akhiri bareng-bareng